Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf ya ada kejadian di grup WA keluarga saya ketika sepupu saya menjelaskan soal keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijawab sama sepupu saya Nabi itu punya anak laki-laki tapi sudah meninggal sedangkan kalau dari perempuan tidak kuat kinetiknya keturunan itu dari laki-laki demi Allah hati saya mendengar dan membaca WA di grup keluarga hati saya sakit dan demi Allah lebih bodohnya saya tidak bisa menjawab WA dari sepupu saya itu tolong sudikiranya saya minta jawaban dari buya karena saya gelisah kebayang saja dan saya cintah baib dan ulama buya mohon saya minta jawabannya biar saya bisa balas WA dari sepupu saya dan saya minta doanya juga mudah-mudahan keluarga dan keturunan saya selalu cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima kasih buya maaf buya takut saya kurang sopan dari bahasa dan kata-kata saya baik di dalam Islam urusan nasab sambung nasab disepakati bahwa sambung nasab dalam Islam itu adalah dengan catatan yang satu dengan pernikahan yang halal termasuk adalah yang tidak haram wati subhad halal kemudian melalui jalur bapak itu nasab dalam Islam secara umum tidak ada nasab melalui perempuan ini kan umum ada kekhususan disini bagi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Arab sana juga ada yang menafikan nasab Nabi di Indonesia juga ada menafikan nasab Nabi tidak punya keturunan dan sebagainya memang ada pemikiran-pemikiran semacam itu karena pemikiran itu jauh daripada ulama-ulama yang sesungguhnya ulama sudah bersepakat menjadikan kesempatan ijma ulama kekhususan tentang nasab Nabi melalui Sayyidat Fatimah di Zahra dari mana diambil kesusuan itu dari sabda Nabi memang nasab bagi selain Nabi Muhammad adalah melalui jalur Bapak tapi bagi dan Nabi beda melalui Sayyidat Fatimah yang Sayyidat Fatimah di Zahra disebut Fatimah Fatimah bagian dariku ini fahami para ulama kemudian putri-putra dari Sayyidat Fatimah di Zahra Sayyidina Hasan termasuk Sayyidina Hussein Sayyidina Hasan dikatakan jadi biarpun melewat Sayyidat Fatimah di Zahra disebut oleh Rasulullah Inabni dan omongan Nabi adalah Nasari disinilah para ulama sepakat semua ulama Islam yang sesungguhnya bahwasannya nasab Sayyidat Fatimah di Zahra nasab keturunan Rasulullah sambung melalui Sayyidat Fatimah di Zahra ini bab kekhususan Nabi Muhammad SAW karena sabda Nabi sabda Nabi nah ini kalau memang ada tulisan semacam itu ada di negeri kita juga banyak di negeri Arab sana juga ada tulisan di Indonesia juga ada bahkan yang mengingkari keturunan Nabi ini berbahaya bahkan waktu ada orang mengatakan Muhammad tidak punya keturunan dibantah oleh Al-Quran inna syani akaw wal-abtar kita katakan Nabi tidak punya keturunan Nabi punya keturunan melalui Sayyid Fatimah di Zahra tapi hanya di generasi pertama saja dari Sayyidat Fatimah di Zahra itu saja kalau nanti dari keturunan yang aku ada melihat perempuan tidak dihitung lagi hanya ini ini keseluruhan karena Nabi yang menyebut Fatimah bid'atun minni Sayyidat Fatimah adalah Citi Fatimah bagian daripadaku jadi kekhususannya selesai kalau ini jadi kalau ada omongan-omongan itu karena ya kurang belajar dia kurang baca tidak mengerti berkataan ulama tapi ada orang yang mengaku ulama dan menulis semacam itu dan jadi diskusi itu ada memang sumbernya tapi kita punya keyakinan bahwa saya nasab duriah Nabi sambung dengan Rasulullah melalui Sayyidat Fatimah di Zahra dengan Nas Fatimah bid'atun minni Imam Bukhari Muslim meriwahitkannya inna bnihada kitab hadis sahih bahkan ayat ibtihal pun adalah disebut anak-cucu Nabi anak-anak jadi seperti itu baik ada hal lain lagi yang kedua adalah manidda'aila ghairi abihi jangan mengaku-ngaku punya nasab kalau orang berdusta nasab dosa gede tidak akan mencium bau surga bukan keturunan Nabi mengaku keturunan Nabi ini dosa mengkhianati nah pas hati-hati bukan keturunan Nabi tiba-tiba mengaku keturunan Rasulullah ini adalah dusta jangankan kau mengaku keturunan Nabi mengaku kepada orang lain pun tidak boleh memalsu ke nasab itu boleh haram tidak mencium bau surga apalagi nasabnya Rasulullah yang ketiga jika ada orang mengaku punya nasab pada Rasulullah awas jangan kau ingkari sebab mengingkari nasab adalah juga tidak kalah besar dosanya dan sekarang ada orang mengingkari nasab habaib dan sebagainya orang mengaku keturunan Rasulullah dan dia punya sejarah punya cerita punya keluarga dan semua keluarga menceritakan punya nasab anda percaya saja jangan anda ribet wah ini dusta dari mana mendustakan nasab juga tidak boleh memang ini banyak penyakitnya ada yang mengaku nasab mengaku-ngaku ada yang mendustakan makanya saya sampaikan semuanya saja nasab kepada Nabi sambung biarpun oleh sa'idat Fatimati Zahra kemudian di generasi itu saja kemudian hati-hati jangan mengaku-ngaku punya nasab kepada Rasulullah yang ketiga jangan mendustakan orang yang mengaku punya nasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia bohong urusan dia urusan dia dengan Rasulullah selagi anda tidak punya data-data kebohongannya kemarin anaknya pak ini kalau tiba-tiba ngaku anaknya cucu Rasulullah ini kemarin tidak ada cerita tiba-tiba saya ketemu Rasulullah selama ini kita kenal nah itu bohong tapi kalau dia punya cerita bahasanya ini nasab saya keluarga saya ini ini biarpun belum misalnya belum di data di kalau di Indonesia rabi toh alawiyah karena banyak habaib-habaib yang dikairah-daerah begitu belum sempat ngurus ini jangan didustakan hanya gara-gara tidak ada surat surat nasabnya mendustakan nasab itu bahaya sekali apalagi nasab Nabi sehingga anda merendahkan dia yang tidak sadar dan seterusnya hati-hati semoga Allah menjadikan di kita pecinta dan perindu ahli baik Rasulullah sallallahu alam yang bisa menjaga ahli baik Rasulullah sallallahu alam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati